Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan tentang objek, nah apa sih objek di javascript, jadi objek ini pada javascript atau di bahasa pemrograman lain itu layaknya objek di kehidupan nyata atau di dunia nyata ya misalnya manusia nih manusia itu punya nama ya punya nama, punya warna rambut mungkin terus punya umur, punya tinggi badan dan lain-lainnya, nah seperti itu kurang lebihnya nama apa, objek ya, jadi objeknya adalah manusia, terus seperti nama umur tinggi, berat badan, terus warna rambut, itu adalah property, nah property itu layaknya variable atau ya property yang ada di dalam objek gitu nah kalau kita definisikan seperti nama, terus umur misalnya seperti ini, secara satu-satu itu kan akhirnya banyak banget yang dideklarasikan ya, nah itu kita pakai objek nantinya, nah disini misalnya kita punya sebuah objek, nah objek ini didefinisikan bisa dengan variable atau bisa dengan constant seperti itu ya, tergantung kebutuhannya, mau bisa berubah atau enggak, atau ini nilainya tetap atau nilainya bisa diubah seperti itu ya, nah misalnya disini saya akan buat sebuah objek manusia ya, person atau people, human dan lain-lain bebas namanya ya, nah seperti ini, kita akan buat seperti ini, terus untuk penulisan objek itu kita gunakan kurung-kurawal seperti ini, ini cara penulisan objek ya, nah kemudian objek itu ditulis dengan key value pair atau ya penulisannya adalah key value, jadi sebelah kiri adalah keynya, terus value-nya ada di sebelah kanan, jadi seperti ini misalnya disini ada name, kemudian disini adalah value-nya amiral seperti ini, kemudian koma, terus kita buat it seperti ini 20 misalnya seperti ini ya kemudian kita simpan seperti ini, nah bagaimana kita mau mengubah atau bagaimana jika kita ingin mengubah nilai dari nama misalnya ya, dari nama objek person ini misalnya seperti itu nah itu kita bisa gunakan yang namanya dot notation ya nah ini kita bisa gunakan dot notation ini oke jadi kita bisa gunakan dot notation ini dan kita bisa hapus disini ya, jadi ini akan sama aja jadi seperti itu, kita hapus jadi yang tadi kita buat dengan dua variable tadi kita bisa gunakan satu variable person ini dengan objek yang ada di dalam atau kita buat sebagai objek person kemudian ada property di dalamnya ada name, ada it, seperti itu ya jadi ini jadi satu objek nah dot notation jadi untuk dot notation itu seperti ini person dot name seperti ini ya nah misalnya disini saya ubah namanya jadi isan ini kita akan mengubah namanya atau bagaimana sih kita log dulu ya untuk disini kita log untuk personnya oke person kita log nah disini kita bisa lihat bahwa ini adalah objek dari person yang kita miliki kemudian misalnya saya mau mengubah nilainya name ini ya jadi misalnya namenya yang kita ubah maka kita bisa gunakan dot notation ini oke kemudian bisa kita cek disini bahwa harusnya nilai dari personnya ini bisa berubah atau namenya dari person ini berubah dari objek person ini berubah ya nah dengan dot notation itu kita juga bisa panggil value nya ya jadi disini kita bisa panggil value nya langsung atau property nya person dot name seperti ini kita simpan dan disini kita bisa lihat namanya berubah jadi isan ya jadi kita bisa panggil property nya dengan titik atau dot notation ini nah sebenarnya ada cara lain untuk memanggil objek ini ya yaitu dengan kurung siku ya apa itu ya namanya brace notation ya atau apa ya yang intinya pakai kurung siku sih ya jadi kita bisa akses dengan seperti ini person name sama dengan tono misalnya seperti ini kita komentarin yang ini dulu oke disini gak berubah person name oke disini salah ya jadi kalau kita pakai notation ini atau notasi ini itu harus digunakan seperti ini ada bisa pakai single quotes atau bisa pakai double quotes itu sama aja ya jadi petik 1 atau petik 2 itu sama jadi kalau kita simpan disini nah disini nilainya berubah jadi kalau kita pakai brace atau notasi kurung siku ini kita bisa gunakan atau harus gunakan tanda petik ya itu petik 1 maupun petik 2 itu sama aja tapi umumnya sih pakai petik 1 seperti ini nah sebenarnya bagaimana yang mana sih yang harusnya kita gunakan ya jadi sebenarnya kalau kita gunakan seperti ini juga pun sama ya name seperti ini maka dia tetap muncul tono ini misalnya age seperti ini maka dia akan muncul umurnya seperti itu ya oke nah bagaimana sih atau apa sih bedanya untuk penggunaan ini nah kalau umumnya sih kita akan gunakan dot notation ini ya karena dia lebih simple dan lebih pendek nulisnya dan ya lebih mudah aja kalau nulis ya person, titik terus propertinya seperti itu daripada kita nulis seperti ini ya tapi ada case-case dimana ketika ada sebuah nilai dinamis yang memang kita akan butuh seperti ini nah misal kayak apa ya dalam sebuah drop down gitu ya misalnya ini adalah nilainya dinamis mungkin disini gak bisa kita buat seperti ini ya misal kita apa ya selected apa property misal atau apapun ya oke misal jadi disini kita set name jadi seperti itu ya name oke nah kemudian disini kita bisa gunakan selected selected property oke maka disini akan tetap tono seperti itu nah kemudian misal disini saya ubah ya disini name saya ubah jadi age maka disini namenya akan tetap amirul tapi kalau kita disini console lognya age seperti ini maka disini age nya jadi tono seperti itu ya karena disini kita ubahnya berdasarkan selected property jadi ketika disini nilainya dinamis misalnya dari drop down atau apapun itu kita bisa gunakan yang namanya notasi seperti ini ya kurung siku seperti ini jadi kalau secara simple nya ya paling gampang sih gunakan dot notation ini untuk pemanggilan atau ya untuk memanggil atau mengubah property object atau property yang ada di dalam sebuah object seperti itu nah tapi kalau ada kebutuhan seperti ini misalnya nilainya dinamis untuk key nya kita bisa menggunakan notasi kurung siku ini ya jadi misalnya disini kita tadi ubah namanya name seperti itu maka disini harusnya kita juga name nah disini tono berubah seperti itu oke mungkin itu aja secara singkat tentang object semoga bisa mudah dipahami ya kita lanjutkan tentang pembahasan tentang array di bagian berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh